Di kelas 9C ya, karena ada misan coket terbes. Terima kasih telah menonton. Perkenalkan, saya peserta nomor penjian sekelas akan menceritakan suatu cerita yang berjudul Kisah Pulau Semua. Alkisah, di suatu kawasan dinaguna kekeluan Riau, hiduplah semasang suami istri miskin. Sang suami bernama Baitusen, sedangkan istrinya bernama Melama. Suatu hari, mereka memutuskan pergi merantau ke Pulau Bunguran untuk menanggung nasib. Baitusen melakukan pekerjaan sebagai layan di Pulau Bunguran. Setiap hari, Baitusen pergi ke laut untuk mencari kerang dan tukas hibut. Kebetulan, rumah mereka bersebelahan dengan rumah maksimal. Seorang bitan kampung yang miskin, tapi patut hati. Bila suatu ketika kalian sakit mental, panggil saja emak, emak pasti akan membantu. Ia, emak, terima kasih. Jawab melama, seorang senang hati. Baitusen pun makin lagi pergi ke laut untuk mengambil siput dan juga kerang. Pada suatu hari, Baitusen menemukan suatu lubuk teripang yang banyak. Teripang yang ia tepukan, ia jual di negeri Singapura dan juga China. Akhirnya, hasil penjualan tersebut merubah nasib Baitusen dan istrinya. Sekarang, ia sudah dibuat menjadi layan yang kaya raya. Para tauke dari negeri Singapura pun berdatangan ke rumah bahaya lama untuk membeli tripang hasil tangkapan suaminya. Istrinya pun mendapat julukan, nyenyamailah berdari para tauke hangganan suaminya itu. Rupanya, gelar tersebut membuat melama lupa daratan dan lupa. Dahulu, ia hanyalah seorang istri yang miskin dan hidupnya serba kekurangan. Semencak dia membuat menjadi seorang istri saudara kaya, sekarang penampilan melama pun berubah. Sekarang, ia sering memakai gincu, make up yang tebal, dan cara perjalannya pun mulai berenggok-renggok. Bukan hanya penampilannya saja yang berubah, kini sikap perilakunya pun berubah. Sekarang, Maylamah berupaya menjauh dari pergaulan. Karena jijik bergaul dengan tetangkanya yang miskin, berbau anjir, petak bilis, dan berbau musuh. Suatu hari, mak semah datang ke rumah Maylamah untuk meminjam beras. Maylamah, boleh tak, ma, meminjam beras? Wah, perempuan miskin! Kalau tak punya kebun, sedang-sedang saja berbidang terus. Dengan apa kau nak beri bertanggung? Mendengar semua orang itu, mak semahannya terlalu menunggu. Sementara, suaminya yang juga ada di lokasi tersebut pun berusaha kerujuk meramah. Wahai istriku, penuhilah permintaan maksumah. Bukankah dahulu dia tetangga kita yang patut hati? Dahulu dia sudah banyak menanggung itu. Ah, pesetan dengan dulu-dulu itu. Dahulu terdahulu sekarang-sekarang. Begitulah sikap perlaku Maylamah terhadap seluruh warga muskin yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan. Pada suatu hari, tiba juga masanya Maylamah membutuhkan bantuan tetangganya. Ia ingin melahirkan, sedangkan Pak Tintan dari Pulau Seberangung telur juga datang. Baytul Sen sudah berkali-kali meminta tolong Pak Semah dan tetangga lainnya. Namun, tak seorang pun yang mau menolak istrinya. Mereka sakit hati karena sering dicemoh oleh istrinya itu. Ah, buat aku menolak Maylamah itu dikutuk. Dia telah berkutuk dan sadar bahwa lebih patut, lebih patut satu itu lebih baik. Ketus Pak saya, ke orang istri nolak yang miskin, tetangga Maylamah. Baytul Sen, ya, tinggal lagi melihat situasi istrinya itu pun mengajak istrinya pergi ke Pulau Seberang untuk mencari bidang. Istri itu, kita ke Pulau Seberang saja, ya. Ya, Bang. Tapi jangan lupa. Serta peti emas dan perak kita, ya. Angkat seluruhnya, naik ke perahu. Jawab Maylamah, sambil menahan rasa sakit. Sudah menghantar istrinya naik ke perahu, Baytul Sen kembali ke rumahnya untuk mengambil peti emas dan perak bakal. Setelah itu, mereka pun berangkat ke Pulau Seberang. Saudagar kaya itu, mengayuh perahunya melawan arus gelombang laut. Makin ke tengah, gelombang laut makin agung. Percikan air mulai masuk ke dalam perahu. Lama-kelamaan, perak tersebut makin berangkatannya. Dan belakang sekalinya pun tenggelam bersama seluruh peti emas dan perak mereka. Sementara, Baytul Sen dan istrinya pun berusaha melambatkan diri. Mereka berenang ke tepi pantai Pulau Penguruan Timur. Tubuh Maylamah timbul tenggelam di permukaan laut. Untungnya, saat itu Malamah bisa berpegalan ke tali pinggang suaminya. Yang terbuat dari kulit kayu terak yang cukup kuat. Sehingga, bisa selam ke tepi pantai Pulau Penguruan Timur bersama suaminya. Namun, malam nasib idri seorang saudagar kaya itu. Bumi Penguruan tak mau lagi merulangnya. Masa itu, adina bertiup kencang. Di teman hujan teras, petir menyapar di susun-suna kutur dan menggulkan. Tuhan! 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 Lama-kelamaan, tubuh Maylamah merupakan makin jadi Batu Agung dalam kondisi berbadan dua. Tak berapa lama, Batu Agung itu berubah menjadi suatu pulau. Oleh warga setepat, pulau tersebut dinamakan Sanua yang berarti satu tubuh berbadan dua. Sementara, emas dan perak yang terbeli di tubuh Maylamah pun menjelma menjadi burung layang-layang putih atau sering dikenal dengan burung malet. Sampai sekarang, pulau penguruan terkenal karena menjadi pulau sarang burung layang-layang putih itu. Demikian, kisah pulau Senua dari kawasan national provinsi Kepulauan Biau. Pesan yang dapat kita petik dari kisah ini ialah Kita harus bersembuh-sembuh dan berusaha kalau ingin mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kita harus saling melalui penolong dan tidak boleh sobong terhadap sesama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.